Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akhbar Yang dirahmati Allah SWT Tentunya tak lupa di pagi hari ini Saya mulai kajian dengan berharap Berdoa memohon kepada Allah SWT Semoga Bapak-Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini Baik di masjid yang mulia ini maupun melalui Zoom Selalu diberkahi kehidupannya oleh Allah SWT Semoga senantiasa Allah selalu melimpahkan Keberkahan untuk usia kita Untuk rejeki kita dan untuk keluarga kita Tentunya saya doakan Semoga Bapak-Ibu yang hadir di sini Selalu dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah kesehatan ini kita gunakan sebaik-baiknya Dalam rangka menambah bundi-bundi amal ibadah kita Salah satunya yaitu Selepas sholat subuh berjamah ini Kita tidak segera pulang Tapi duduk dulu di masjid ini Dalam rangka beretikah Dalam rangka menambah ilmu kita tentang syariat kita Dan insya Allah hari ini Judul kita yaitu berkaitan dengan Hukum seputar persusuan Dan pernikahan Sebagai salah satu sebab dari mahrum Ini judul kita hari ini Dan insya Allah Judul ini merupakan rangkaian Lanjutan dari apa yang telah kita bahas Pada pertemuan yang lalu Dimana kita telah membahas Tentang tiga rukun waris Yang pertama yaitu almarhum Orang yang meninggal yang hartanya dibagi waris Yang kedua adalah Harta almarhum yang akan dibagi waris Yang ketiga yaitu ahli waris Kita masuk ke pembahasan yang ketiga Yaitu ahli waris Yang mana jumlahnya ada 22 pihak Meskipun kita belum masuk ke hitungan Dan turunan sambungan dari ahli waris Yaitu kita membedakan tiga kata yang mirip dari ahli waris Yaitu kerabat dan mahrum Di pertemuan yang lalu Kita telah membahas tentang mahrum Dimana mahrum itu alasannya ada tiga Yang pertama gara-gara kekerabatan atau nasab Dan ini kita telah bedakan Dengan kata kerabat itu sendiri Dimana mahrum salah satunya gara-gara kerabat Meskipun tidak semua kerabat adalah mahrum Ini pertemuan yang lalu Semoga masih inget Ya bu ya Insya Allah masih inget ya bu ya Insya Allah ya Ini pertemuan yang lalu dengan saya Hanif Lutfi Karena saya yakin Mungkin kalau tidak inget Karena Bapak terlalu banyak ilmunya Karena Al-Akhbar ini ngajinya rutin Sabtu, Minggu, Kamis juga ya Makanya sudah apa hadir aja Bagus kalau inget ya termasuk bonus Ini yang saya bahas pada pertemuan yang lalu Setidaknya Ustadznya inget aja lah Biar Ustadznya itu menyampaikan Apa yang belum disampaikan Meskipun juga Mungkin kajian ini pernah dibahas Karena saya pernah melihat teman saya Ustadz Akhil Hader juga membahas tentang Bapak mahrum Di sini juga ya Makanya di sini kita akan membahas Tentang apa Tentang mahrum Dari sisi yang kedua dan ketiga Karena yang pertama Gara-gara nasab Gara-gara kerabat Meskipun tidak semua kerabat itu mahrum Ada mahrum kerabat ahli waris Ini kan sebenarnya sedang menjelaskan rangkaian dari ahli waris itu Dimana semua ahli waris gara-gara kerabat Kecuali satu Yaitu suami atau istri Meskipun istri dan suami bisa jadi kerabat Tapi kita bedakan dengan kerabat itu sendiri Dimana di Quran kata kerabat disebutkan Justru hubungannya yaitu tentang apa Sedekah Dimana sedekah terbaik Justru yang diutamakan yaitu kepada kerabat Bahkan di Quran selalu disebutkan lebih dulu Daripada fakir Daripada miskin Daripada yatim Ini tentang kerabat Dan hari ini kita insyaallah membahas tentang dua tema Berkaitan dengan persusuan Atau rodo'ah Dan hubungannya dengan mahrum dan ahli waris Termasuk setelahnya nanti kalau ada waktu Kita membahas tentang pernikahan Dan hubungannya dengan apa Dengan mahrum maupun ahli waris Kalau kita bicara mengenai rodo'ah Atau bahasa kita adalah persusuan Itu menjadi salah satu bagian dari agama kita Bahkan menjadi suatu kebiasaan Orang-orang di zaman nabi Kalau punya anak itu disusukan kepada orang lain Khususnya orang-orang Quraish Dimana meskipun nabi punya ibu Ibunya nabi siapa namanya pak? Aminah Meskipun orang kita sering nyebut dengan Siti Aminah Nah ini kita nih Kalau kita istrinya nabi siapa? Siti Khadijah Siti Aishah Ya ibu ya Ibunya nabi namanya Siti Aminah Itu sebenarnya kata Siti itu hanya tambahan saja Karena Siti itu pak singkatan dari Sayidati Ya kalau laki-laki biasanya Sayidi diringkas jadi Siti Itu artinya apa? Kalau Sayidi itu tuanku Kalau Sayidati atau Siti itu artinya apa? Nyonyahku Ya ibu ya Maksudnya itu tuan dan nyonya sebagai tambahan penghormatan Kalau namanya sih Aminah Meskipun nabi punya ibu Aminah Yang masih hidup ketika nabi lahir Tapi nabi di awal-awal kehidupannya Itu malah disusui oleh orang lain Baik suwaibah Ya itu termasuk pembantunya Abu Lahab Ya atau Abu Jahal Apa namanya saya kurang ini nih Abu Jahal mohon maaf bukan Abu Lahab Itu termasuk yang terkenal yaitu Halimah siapa? As-Sakdiyah Itu sebagai ibu susu dari nabi Ya kita bisa bayangkan Yang namanya menyusui itu berarti bayinya itu masih kecil atau sudah gede Masih kecil Kalau bayi gede itu suaminya itu ya Berarti nabi itu pak dari kecil sudah merantau Kenapa? Karena halimah As-Sakdiyah itu dari Bani Sa'ad Makanya namanya As-Sakdiyah Itu pak kaum dari Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad itu bukan asli dari Mekah Dia itu agak jauh dari Mekah Dan Bani Sa'ad itu punya kebiasaan Menyusu Anak-anak orang yang di Mekah Makanya nabi nanti punya saudara-saudari Tapi bukan nasab Tapi persusuan Kalau saudara-saudari nasab gak punya Karena nabi anak satu-satunya dari Abduah Yang meninggal Ya ketika nabi itu di kandungan Oke ya Dan ketika masih kecil Itu apa namanya Aminah itu meninggal juga ketika nabi masih kecil Ini kan nabi dalam keadaan yatim sejak kecil Kemudian Aisah Apa namanya Aminah juga meninggal ketika nabi dalam keadaan masih kecil Ya pak ya Makanya nabi itu tidak punya saudara kandung Punyanya adalah saudara susu Siapa saja nanti Parulama menyebutkan Ada anaknya Halimah Yang katanya jumlahnya ada tiga Ini saudara sepersusuan dari nabi Dan Alhamdulillahnya tiga-tiganya masuk Islam Termasuk satu anaknya Swaybah Kemudian ada dua orang Yaitu Hamzah Tamannya nabi Tapi pernah disusu sama Swaybah Itu juga saudara sepersusuan nabi Termasuk satu lagi yaitu Abu Salamah Ini saudara saudari sepersusuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya menyusukan anak kepada orang lain itu Itu menjadi suatu kebiasaan Di kalangan orang-orang kures di zaman itu Kenapa saya sebut zaman itu Karena kalau hari ini sudah hampir-hampir jarang terjadi Kenapa Salah satunya karena hari ini Ketika punya anak Kok kebetulan ibunya tidak bisa mengeluarkan air susu Kira-kira anaknya disusu oleh siapa? Sapi Makanya hari ini gampang Karena ada sapi yang siap sedia Kadang-kadang malah unik Uniknya apa? Ibunya keluar susu Anaknya tidak mau nyusu Makanya daripada tidak terpakai Ya sudah buat bapaknya saja Keras anaknya nyusu apa? Sapi ya pinter bapaknya ya Ini hari ini Kalau di zaman itu Yang namanya perempuan ketika lahir anak Ya seperti hari ini Tidak semuanya itu keluar air susu Kalaupun keluar juga tidak semuanya cukup Ya atau kadang-kadang kebalikannya Ada yang keluar tapi malah kebanyakan Gitu ya Makanya bisa jadi malah sisa Dan dulu termasuk Tolong menolong dalam kebaikan itu ya Menyusu kepada anaknya orang lain Hanya saja kalau hari ini kita bicara tentang Menyusu orang lain Atau menyusukan anaknya orang lain Itu menjadi sesuatu yang Apa? Hampir-hampir kembali seperti zaman dulu Kenapa? Karena hari ini ternyata banyak ibu-ibu Yang tidak sempat menyusukan anaknya Gara-gara sibuk bekerja Makanya ketika kerja Sambil bawa alat pumping Ya ibu ya Sambil dipompa Kemudian dimasukkan ke dalam plastik Dimasukkan ke freezer Freezernya taruh di rumah Saking banyaknya yaudah buat puding saja Sekeluarga makan pudingnya Ya ibu ya Kadang-kadang hari ini ada yang namanya Sedekah putih Sedekah untuk air susu Boleh Pak Ustadz? Jawabannya boleh Tapi ingat ada konsekuensinya Ya di dalam Al-Quran Kata rado'ah Atau menyusukan kepada anaknya orang lain Atau kepada anaknya sendiri Itu disebutkan beberapa kali Salah satunya berkaitan dengan mahram Dimana seseorang perempuan Yang menyusu anak Anak itu jadi Anak mahram gara-gara susu Si anak tadi Ketika punya saudara susu Itu juga menjadi mahramnya Baik anak asli dari ibu tadi Maupun anaknya orang lain yang disusukan juga Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran Berkaitan dengan rado'ah Khususnya dalam surat An-Nisa Ayat 23 Dimana dalam surat An-Nisa Ayat 23 Bicara mengenai hukum mahram Kita sudah menyebutkan tentang Satu potongan ayatnya Yaitu Tujuh orang ini sudah kita sebutkan ketika kita membahas mahram gara-gara nasab Selanjutnya Selanjutnya di dalam Al-Quran disebutkan Wa umma hatukumulati arda'nakum Yaitu diharamkan buat kalian Ibu-ibu Ya bu ya Atau ibu-ibu yang apa Menyusukan kalian Wa akhwatukum minar rodo'ah Dan saudari-saudari yang sama susunya dengan ibu Ini di dalam Al-Quran ketika menyebutkan rado'ah Salah satunya bicara mengenai mahram Meskipun dalam ayat yang lain dikatakan Walwalidatu yurdikna awladahunna hawlaini kamilaini liman aradar rodo'ah Surat Al-Baqarah 283 Ya 232 mohon maaf Ini di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan Walwalidatu Ya perempuan-perempuan itu Yurdikna Memberikan susu awladahunna Kepada anak-anaknya Ya Berapa tahun? Hawlaini Ya Dua tahun Kamilaini liman aradar rodo'ah Kepada orang-orang yang ingin Menyusukan kepada anaknya Ini di dalam surat Al-Quran Dimana disebutkan Awalnya ibu-ibu itu dianjurkan Untuk memberikan susu Berapa lama? Dua tahun Ini dalam surat Al-Baqarah 233 Walwalidatu yurdikna awladahunna hawlaini kamilaini liman aradar ayutim marrodo'ah Ya Makanya hari ini Ada istilah Anak itu kalau bisa disusukan secara sempurna Namanya biasanya asli eksklusif Maksimalnya berapa tahun? Dua tahun Ya pak ya Oke Meskipun Redaksi ayat ini pak Itu tidak dengan redaksi perintah Hanya kabar saja Walwalidatu dan ibu-ibu yang punya anak Yurdikna menyusukan awladahunna Anak-anaknya Bukan perintah Ya Makanya pak Nanti kalau kita bicara Mengenai hukum memberikan susu kepada anak Bagi ibu Ternyata para ulama Berbeda pendapat Ya pak ya Para ulama Berbeda pendapat Kenapa? Karena ternyata Di dalam Al-Quran itu Tidak ada perintah spesifik Tentang perempuan Menyusukan anaknya Loh kok bisa begitu? Ya Bahkan dalam Madab Syafi'i dan Nahambali Orang yang wajib Menyusukan anaknya Yang masih bayi Itu bukan ibunya bayi Tapi bapaknya bayi pak Ya Emang bapaknya punya susu Ya kan? Enggak ya pak ya Karena pak Karena ternyata Ketika perempuan itu Kok menolak untuk menyusukan anaknya Ternyata suaminya Enggak bisa Apa? Memaksa Susuin anaknya Enggak harus Karena di Al-Quran Tidak ada perintah spesifik Perempuan itu Menyusukan kepada Anaknya Ya pak ya Meskipun Dalam Madab Hanafi Nanti disebutkan Kewajiban perempuan Menyusukan anak itu Secara agama saja Tidak secara Kodok Atau secara hukum Ya Nanti dalam Madab Maliki Disebutkan Kalau perempuan itu Kok mulia Ya Maka tidak wajib Menyusukan anaknya Tapi kalau perempuan itu Biasa Maka wajib Menyusukan anaknya Nah terus bagaimana Hukumnya Kalau tidak disusukan Oleh ibunya Jawabannya Kalau bisa Membayar orang lain Untuk menyusukan Maka Suaminya Sang perempuan tadi Itu wajib membayar Bahkan ketika Sudah cerai Kok punya anak Itu ibunya tadi pak Kalaupun ketika menyusu Kok minta bayaran Dari suaminya Teman dan suaminya Itu boleh Ya karena di Quran tadi Tidak ada Perintah spesifik Tentang apa Perempuan Menyusu Anaknya Hanya disebutkan Perempuan-perempuan Kalau mau Menyusukan Secara sempurna Anaknya Sampai berapa tahun Dua tahun Ya bu ya Tapi Ini menjadi Salah satu hukum Yang sebenarnya Ya Secara etik Ya bagusnya Ibu sendiri Yang menyusu Karena apa Karena Air susu itu Kalau kepada bayi Kok kurang dari Dua tahun minumnya Itu Membentuk Karakter Dan Bisa Meniru Makanya nanti Para ulama pak Itu menyebutkan Perempuan Yang menyusu Anak itu pak Anak-anak Yang disusu dia Meskipun tidak Dari bapak yang sama Itu ada kemiripan Ya Saya itu pernah Menyampaikan Kajian begini Di salah satu masjid Habis selesai kajian Ada bapak-bapak Labor Pak Ustad Aku itu punya Saudari susu Jadi bapak-bapak bilang Aku punya saudari Susu Banyak orang bilang Kami ini mirip Ya Gara-gara Dulu bapaknya Belum begitu punya uang Itu ngontrak Samping kontrakannya Itu juga Punya bayi juga Belum Apa namanya Bedanya Tidak lama Cuma semingguan Karena nangis terus Ditinggal ibunya Kemana-mana Sama tetangganya Yaudah Kalau gitu Saya kasih susu saja Ya Makanya ibunya itu bilang Nak Kamu ingat Kamu itu punya saudari susu Jangan sampai lupa Itu selalu diingatkan Dan ibunya bilang Kamu jangan sampai Jatuh cinta loh Sama dia Gara-gara apa Nanti kalau jatuh cinta Repot Nanti kalau nikah Sampai nanti menikah Baru setelah menikah Dua-duanya baru ibunya Nggak pernah ngingetin lagi Biar tidak sampai Menikah dengan Saudari yang sesusu Yaitu semahram Ini tentang apa Tentang persusuan Di zaman itu Ya Dan kalau kita bicara Mengenai konsekuensi hukum Dari persusuan Memang Menjadi salah satu Sebab dari Kemahraman Seseorang Hanya saja Yang perlu diketahui Ya Dan ini menjadi beda Antara ahli waris Dan mahram Ya Mahram itu Alasannya ada tiga Yaitu Nasab Yang apa namanya Jumlahnya ada tujuh tadi Kemudian Persusuan Dan apa Pernikahan Ada pun ahli waris Semuanya gara-gara Nasab Kecuali suami Atau Istri Makanya disini Letak bedanya Pertanyaannya Begini Kalau ada seorang Perempuan kok Meninggal Kok punya Anak yang Disusui Padahal dia Bukan anaknya Ya Mahramnya Atau bukan Mahram Tapi Dapat Warisan Atau tidak Jawabannya Apa Tidak Karena Bukan ahli Waris Ya Makanya ini Jangan sampai Keliru Kadang-kadang Ada orang Mengatakan Loh Kan dia kan Anaknya Persusuan Ya Hubungannya Dengan Kemahraman Bukan tentang Apa Kewarisan Makanya kita Bedakan ini Dalam rangka Biar tidak Keliru-keliru Hanya saja Kemahraman Gara-gara Persusuan itu Itu Ada Alasan Dan syarat-syarat Yang harus Dipenuhi Biar menjadi Anak Mahram Gara-gara Susu Atau Saudara Semahram Gara-gara Susu Syaratnya Apa saja Nanti dibagi Yang pertama adalah Syarat dari Ibu yang Menyusui Syarat yang Kedua yaitu Bayi yang Disusui Syarat yang Ketiga yaitu Susunya itu Sendiri Syarat yang Pertama Berkaitan dengan Ibu yang Menyusui Syaratnya Adalah Ibu itu Seorang Manusia Ya Maksudnya Apa Kalau Sapi Berarti Tidak Saudara Sesusu Meskipun Sapinya Sama Berarti Syaratnya Harus Manusia Yang Hidup Ya Makanya Parolam Menyebutkan Kalau Perempuan Kok Punya Apa Namanya Susu Tapi setelah Meninggal Maka Diangep Tidak Menjadi Sepersusuan Karena Sudah Meninggal Mungkin Ya Ini yang Pertama Yaitu Syarat Ibu yang Menyusui Ya Pastinya Syaratnya Ibu Tadi Punya Susu Ya Maka Syarat yang Kedua Dari Susu Yang Keluar Syaratnya Apa Syaratnya Yaitu Susunya Masuk Kedalam Perutnya Bayi Yang Pertama Yang Kedua Masuknya Itu Minimalnya Lima Kali Dan Lima Kali Ini Bukan Lima Sedotan Tapi Lima Kali Susuan Dianggap Satu Kali Susuan Ketika Anaknya Sampai Kenyang Ya Baik Dengan Dilepaskan Sendiri Atau Sampai Tertidur Dan Tidak Ada Syarat Harus Nyusu Langsung Dari Payudara Perempuan Makanya Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Semuanya Sangat Mungkin Menjadi Saudara Sebersusuan Dan Sampai Hari Ini Ketika Para Ulama Ditanya Tentang Sedekah Susu Boleh Atau Tidak Jawabannya Boleh Tapi Hati-hati Karena Ada Konsekuensinya Ya Pak Makanya Ketika Ditanya tentang Bang Susu Bagaimana Pak Ustadz Kayak Donor Darah Dijadikan Satu Jawabannya Boleh Dengan Syarat Syaratnya Apa Ketika Susu Dimasukkan Menjadi Sebuah Data Bareng-bareng Sebuah Susu Bareng-bareng Begitu Harusnya Dikasih Nama Ini Susu Dari Siapa Dan Ketika Disusukan Kepada Anak Bayi Harusnya Ada Datanya Biar Kalau Sampai Lima Kali Itu Ketahuan Dia Menjadi Saudara Susu Atau Tidak Dan Lima Kali Ini Menjadi Syarat Kenapa Karena Kalau Baru Empat Kali Itu Belum Menjadi Saudara Susu Atau Anak Sepersusuan Contohnya Ada Ibu Ditipi Tetangganya Ibu Titip Dulu Anak Saya Saya Mau Ke Pasar Sebentar Atau Mau Ke Warung Sebentar Oh Ya Dibawa Anak Kecil Kemudian Ternyata Nangis Kejer Ini Bunya Kemana Tidak Pulang Pulang Ternyata Naik Motor Motor Bocor Nambal Band Dulu Ini Repot Nangis Gimana Nangis Padahal Yang Ditipi Juga Punya Anak Bayi Makanya Udah lah Disusuin Aja lah Boleh Enggak Pak Boleh Ya Tapi Kalau Sampai Diem Bahkan Mungkin Sampai Lepaskan Diri Sampai Tertidur Berarti Dihitung Satu Kali Oh Berarti Ini Anak Ini Sudah Satu Kali Kalau Besok Kok Titip Lagi Kok Nangis Lagi Kok Disusuin Lagi Berarti Sudah Berapa Dua Kali Kalau Sampai Empat Kali Sebentar Kita Lihat Kira-kira Mau Jadi Saudara Sepersusuan Atau Tidak Kalau Oke Yaudah Yaudah Ini Ibunya Yang Punya Baik Tadi Juga Harus Kasih Tahu Ya Makanya Nanti Para Ulama Menyebutkan Jangan Bermudah Mudah Ngasih Susu Kalau Ibunya Enggak Ridho Karena Bisa Jadi Enggak Mau Jadi Saudara Sesusu Ya Makanya Ketika Nanti Menyusukan Dikasih Tahu Oh Ya Udah Sekali Dicatat Ya Nanti Kalau Sampai Lima Kali Ingat Kita Sudah Menjadi Saudara Sesusu Nah Meskipun Kalau Mau Diselebrasi Juga Lebih Utama Untuk Sebagai Pengingat Saja Kita Rayakan Yuk Ini Makan Makan Karena Kita Sudah Menjadi Saudara Gitu Ya Boleh Ini Ketika Menjadi Saudara Ini Syarat Yang Kedua Tentang Susunya Syarat Yang Ketiga Tentang Bayinya Yaitu Bayi Tadi Ya Kata Hadis Nabi Disebutkan Inam Rodha Aduminal Maja Yang Disebut Rodha Itu Dari Maja Maja Itu Dekat Tajuk Yang Artinya Lapar Yang Parolamak Menafsirinya Yaitu Bayi Yang Menyusui Itu Harus Dengan Susu Tadi Bisa Tidak Merasa Lapar Apa Catatannya Catatannya Yaitu Bayi Tadi Kurang Dari Dua Tahun Berarti Kalau Bayinya Keusiannya 45 tahun Itu Berarti Sudah Bukan Bayi Lagi Ya Berarti Kalau Masih Di Bawah Dua Tahun Masih Mungkin Menjadi Saudara Susu Tapi Kalau Lebih Dari Dua Tahun Meskipun Minum Susu Tapi Tidak Dianggap Akan Menjadi Saudara Susu Ini Beberapa Catatan Terkait Dengan Rodha Yang Menjadi Salah Satu Sebab Dari Mahram Meskipun Di Kur'annya Disebutkan Ada Dua Tapi Dalam Hadis Disebutkan Mayah Rumunan Nasab Itu Yah Rumun Minar Rodha Ya Rumun Minar Rodha Ti Mayah Rumun Minar Nasabi Ya Di Quran Disebutkan Hanya Dua Yang Disebut Orang Yang Haram Gara Gara Rodha Tapi Di Hadis Disebutkan Sesuatu Seseorang Yang Haram Gara Gara Nasab Juga Haram Gara Gara Susu Maka Para Ulamak Menyebutkan Tambahannya Selain Yang Ada Dalam Hadis Tadi Ternyata Perempuan Yang Persis Dengan Saudara Nasab Itu Juga Persis Dengan Saudara Susu Ya Tadi Saya Sampaikan Kalau Di Quran Yang Haram Cuma Dua Laki Laki Disusup Perempuan Berarti Yang Haram Adalah Ibu Yang Menyusui Dan Saudara Dari Laki Laki Tadi Yaitu Anak Langsung Dari Ibu Tadi Atau Anak Susu Yang Lainnya Ini Hanya Cuma Dua Tadi Tapi Para Ulamak Menambahkan Karena Dihadis Menyebutkan Yang Haram Gara Gara Nasab Juga Haram Gara Gara Persusuan Maka Para Ulamak Menambahkan Yang Ketiga Ini Haram Gara Gara Persusuan Yaitu Bibik Dari Jalur Suami Maupun Bibik Dari Jalur Istri Dari Ibu Yang Menyusu Maksudnya Apa Contoh Saya Menyusu Kepada Seorang Perempuan Perempuan Itu Menjadi Ibu Susu Saya Perempuan Tadi Kan Punya Suami Saudarinya Suami Itu Termasuk Mahram Saya Atau Tante Saya Dari Jalur Suaminya Ibu Yang Menyusu Saya Meskipun Dukaran Tidak Disebutkan Tapi Ini Seperti Dalam Nasab Bisa Difahami Pak Yang berikutnya Ini juga Haram Gara-gara Persusah Yaitu Saudari Dari Ibu Yang Menyusui Saya Atau Tante Saya Dari Jalur Ibu Yang Menyusui Saya Yang Keempat Kemudian Yang Kelima Adalah Siapa Ini Anak Perempuan Dari Saudara Susu Saya Yang Keenam Adalah Anak Perempuan Dari Saudari Susu Saya Itu Juga Termasuk Mahram Gara-gara Rodo Inilah Yang Disebut Dengan Mahram Gara-gara Sepersusuhan Dalam Syarat Kita Ada Meskipun Dalam Realita Kehidupan Kita Kadang-kadang Ketemu Kadang-kadang Tidak Ya Pak Ini Tentang Mahram Gara-gara Sepersusuhan Dan Hubungannya Tentang Kemahraman Saja Dan Yang Ada Hubungannya Itu Hanya Bayi Yang Disusu Ya Maksudnya Apa Kalau Saya Punya Ibu Yang Menyusu Saya Berarti Ibu Itu Ibu Susu Saya Mahram Saya Saudaranya Saya Dari Sepersusuhan Haram Duga Cuma Kalau Saya Punya Adik Laki-laki Yang Bukan Siapa Siapa Dari Ibu Tadi Ibu Susu Saya Meskipun Saya Itu Saudara Anaknya Mahram Dari Ibu Tadi Saudara Laki-laki Saya Itu Bukan Siapa Siapanya Saya Contohkan Saya Menusuk Pada Seorang Perempuan Kemudian Perempuan Tadi Punya Anak Berarti Anaknya Perempuan Tadi Saudari Sepersusuhan Saya Haram Saya Nikahi Pertanyaannya Kalau Saya Punya Adik Laki-laki Kok Menikahi Saudari Sepersusuhan Saya Boleh Atau Tidak Boleh Karena Hubungannya Bukan Kepada Nasab Tapi Karena Susu Berarti Saudara Kandung Saya Menikahi Saudari Susu Saya Itu Jawabannya Boleh Atau Tidak Boleh Karena Hubungannya Kepada Saya Saja Tidak Kepada Saudara Saya Yang Kandung Kepada Saudara Susu Itu Dua Hal Yang Berbeda Dan Tidak Hubungannya Oke Ini Tentang Persusuhan Saya Kira Sudah Cukup Dan Insya Allah Bisa Dipahami Kalau Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Ini Tentang Persusuhan Yang Ada Dalam Syariat Dan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Makanya Ketika Hari Ini Ada Perempuan Kau Punya Susu Berlebih Kok Pengen Memberikan Kepada Anaknya Orang Lain Itu Seper Izin Harus Kalau Bisa Izin Suami Kalau Bisa Izin Dari Ibu Yang Punya Bayi Tadi Biar Nanti Tidak Rancu Di Dalam Susu Dan Dalam Syarat Kita Yang Menjadi Saudara Itu Hanya Cuma Karena Susu Kalau Darah Tidak Ada Saudara Sedarah Maksudnya Kalau Ada Orang Kok Transfusi Darah Misalnya Bapak Donor Darah Itu Orang Yang Dapat Dan Darah Kita Itu Jadi Saudara Sedarah Kita Tidak Jawabannya Tidak Karena Yang Jadi Saudara Itu Cuma Gara Susu Kemudian Yang Berikutnya Kalau Tadi Gara Gara Radha Ini Sebab Kedua Dari Mahram Yang Pertama Gara Gara Nasad Jumlahnya Ada Tujuh Yang Kedua Gara Gara Susu Di Quran Ada Dua Tapi Dalam Hadis Ditambah Jadi Enam Yang Ketiga Gara Gara Pernikahan Oke Di Dalam Al-Quran Disebutkan Ayatnya Kalau Tadi Saya Katakan Tentang Dua Ayat Atau Satu Ayat Tentang Dua Orang Yang Dianggap Sebagai Orang Yang Haram Gara Gara Susu Kemudian Selanjutnya Ayat Berikutnya Yaitu Ayat Yang Sama 23 Ayat Nisa Surat Nisa Ayat 23 Disebutkan Kemudian Apa Wa Umma Hatu Nisa Ikum Nah ini Mahram Berikutnya Dalam Surat Nisa Yaitu Ketika Bicara Haram Gara Gara Pernikahan Siapa Wa Umma Hatu Nisa Ikum Dan Ibunya Istri Kalian Ini Apa Omongannya Kepada Bapak Bapak Diharamkan Buat Kalian Ibunya Istri Kalian Berarti Siapanya Kita Mertua Meskipun Yang jadi Catatan Gini Wa Umma Hatu Nisa Ikum Ini Mertua Yang Menjadi Ibu Kandung Dari Istri Kita Karena Kadang-kadang Mertua Kita Itu Mertua Sambung Bapak Bisa Difahami Saya Kasih Contoh Kita Menikah Dengan Seorang Perempuan Perempuan Itu Istri Kita Gara-gara Kita Menikah Dengan Istri Kita Mertua Kita Itu Mahram Kita Dan Mahram Ini Sifatnya Abadi Mertua Kita Itu Berarti Siapa Ibunya Istri Kita Karena Kadang-kadang Mertua Kita Itu Kadang-kadang Bisa Jadi Ibunya Istri Kita Kadang-kadang Bisa Suaminya Mertua Laki-laki Kita Istrinya Mertua Laki-laki Kita Ini Ibu Mungkin Agak Bingung Tapi Saya Jelaskan Dengan Detail Kita Menikah Dengan Seorang Perempuan Perempuan Itu Punya Ibu Berarti Ibunya Perempuan Atau Istri Kita Itu Namanya Siapa Mertua Itu Mahram Tapi Kalau Kita Menikah Dengan Seorang Perempuan Perempuan Itu Punya Bapak 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 Tadi Berarti Mertua Laki-laki Kita Menikah Laki Dengan Perempuan Lain Berarti Mertua Sambung Bener Pertanyaannya Mertua Sambung Kita Yang Perempuan Itu Ibunya Istri Kita Atau Bukan Kalau Secara Nasab Bukan Ibunya Istri Kita Meskipun Bisa Jadi Dia Menyebut Ibunya Tapi Sebenarnya Posisinya Bukan Ibu Dari Istri Kita Tapi Istri Dari Mertua Kita Sebenarnya Itu Bukan Mahram Bisa Dipahami Makanya Dikuran Disebutkan Bukan Istrinya Dari Bapak Mertuamu Bukan Tapi Ibu Dari Istrimu Yang pertama Itu Dan Sifatnya Abadi Kenapa Saya bilang Abadi Karena Meskipun Suami Istri Tadi Sudah Pisah Gara-gara Kematian Atau Gara-gara Cerai Itu Tidak Boleh Mertuanya Dinikahi Karena Mentang-mentang Istrinya Jadi Mantan Berarti Mertuanya Jadi Mantan Tidak Gara-gara Pernikahan Mertuanya Itu Abadi Bapak Makanya Ketika Misalnya Laki-laki Perempuan Nikah Terus Ada Masalah Terus Cerai Misalnya Laki-lakinya Gini Yaudah Kalau gitu Saya nikah Dengan Ibumu Aja Kenapa Biar Biar Kamu Jadi Anak Ketika Biar Tidak Boleh Karena Mahram Ini Sifat Abadi Yang Pertama Gara-gara Pernikah Itu Kita Menikah Perempuan Perempuan Punya Ibu Ibu Itu Mahram Kita Atau Mertua Kita Oke Yang Kedua Apa Waraba Ibukum Latifi Hujurikum Min Nisa Ikum Latifi Dakhaltum Bihina Meskipun Ini Ayat Panjang Yang Kedua Terhadap Istrimu Tadi Makanya Anak Dari Istri Kita Itu Belum Tentu Anak Kita Loh Kok Bisa Kalau Kita Menikah Dengan Perempuan Kok Punya Anak Itu Berarti Anak Kita Dan Anak Istri Kita Tapi Kalau Kita Menikah Dengan Janda Kok Sudah Punya Anak Perempuan Berarti Anak Perempuan Janda Itu Anak Kita Bukan Bukan Tapi Anak Sambung Bahasa Kitanya Adalah Anak Tiri Di Quran Tidak Disebut Banat Tapi Roba Ibu Kumu Di Dalam Quran Dikatakan Dan Anak Dari Istrimu Yang Kamu Sudah Jima Terhadap Istrimu Berarti Kita Mahramnya Dengan Anaknya Istri Itu Bukan Karena Nasab Tapi Karena Kita Menikahi Siapa Ibunya Kalau Sudah Jima Dengan Perempuan Maka Anaknya Sang Perempuan Tadi Itu Mahram Sifatnya Abadi Tapi Kalau Baru Akad Saja Kalau Kalian Sudah Menikah Dengan Perempuan Kok Belum Dukul Belum Jima Maka Anak Perempuan Dari Istrimu Tadi Kok Kamu Mencerikan Istrimu Maka Boleh Menikah Dengan Siapa Anak Ya Selama Belum Jima Misalnya Suami Istri Menikah Sang Istri Ternyata Pak Punya Anak Perempuan Gadus Cantik Ya Pak Ya Terus Ketika Menikah Kamu Ternyata Punya Anak Iya Emang Kamu Mau Ya Boleh Tapi Belum Duhul Suami Istri Tadi Akhirnya Dicera Ketika 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 Diceraikan Boleh Boleh Nikah Dengan Anak Boleh Selama Belum Jima Dengan Ibunya Paling Paling Viral Gara 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 Ini Orang Ini Kemaruk Ibunya Diningkahi Kemudian Anak Tapi Secara Hukum Hukumnya Boleh Selama Belum Jima Dengan Ibunya Berarti Kita Mahram Dengan Anak Tiri Kita Itu Hubungannya Bukan Karena Nasab Tapi Karena Pernikahan Karena Kita Menikah Perempuan Makanya Ketika Ada Orang Meninggal Dengan Seorang Istri Yang Sudah Punya Anak Anak Tiri Anak Sambung Ya Bu Kalau Ternyata Sang Suami Tadi Meninggal Anak Sambungnya Dari Istri Yang Dinekahi Itu Ahli Waris Bukan Tapi Mahram Mahram Makanya Dia Termasuk Mahram Tapi Bukan Ahli Waris Karena Mahram Ini Alasannya Karena Pernikahan Oke Kemudian Selanjutnya Kalau Tadi Seorang Laki-laki Menikah Dengan Perempuan Punya Anak Perempuan Pertanyaannya Begini Kalau Sang Laki-laki Tadi Ternyata Duda Punya Anak Menikah Dengan Janda Kok Punya Anak Pertanyaannya Anaknya Duda Dan Anaknya Janda Kalau Berlawanan Jenis Boleh Menikah Atau Tidak Jawabannya Apa Boleh Kenapa Boleh Karena Bukan Mahram Berarti Duda Pertanyaannya Duda Sampai Menikah Dengan Janda Dan Punya Anak Laki-laki Perempuan Karena Bukan Mahram Berarti Boleh enggak dinikahi? Boleh Tapi masalahnya begini Boleh enggak satu rumah? Wah ini kacau nih Pak Kenapa? Karena biasanya ketika seorang laki-laki kok duda Menikah dengan seorang janda itu ya Selain dapet ibunya dapet anaknya ya Pak ya Oke ya Enggak ada orang kok mau nikah dengan ibunya Tapi enggak mau anaknya ada enggak Pak? Kan enggak boleh ya Pak ya Makanya Pak ini yang agak-agak bermasalah Gara-gara apa? Gara-gara sebenarnya anak tadi itu Bukan siapa-siapa Dengan anak yang duda dan janda tadi Tapi kadang-kadang setelah menikah itu ya Sekamar ya Pak ya Kadang-kadang jalan-jalan bareng Kadang-kadang mandinya bareng dan lain sebagainya Seolah-olah ya saudara Padahal dia itu saudara iya Tapi lain bapak lain ibu Pak Ya Pak ya Dan ternyata boleh menikah Ya tapi tadi ya Dan ini menjadi salah satu Bab dalam hukum fikir yang belum selesai Gara-gara apa? Gara-gara pertanyaan mendasar itu begini Ketika seorang istri ditinggal mati suaminya Atau seorang istri dicerai suaminya Kalau cerai mungkin masih punya bapak Tapi kalau seorang istri ditinggal mati suaminya Kok anaknya masih kecil-kecil dan belum balik berarti masih yatim Siapa yang berhak menafkahi anak itu? Nah ini jadi masalah Pak Ya Pak ya Di Indonesia dikenal kalau perempuan ditinggal mati suaminya Dikenal istilah single lah Pak Parent Di dalam Islam apakah ada single parent? Nah ini jadi masalah yang belum selesai dibahas Ya Kenapa? Karena seorang perempuan itu tidak wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya Ya Pak ya Bahkan dalam mata pesafi Nanti ketika anak yatim yang ditinggal mati bapaknya Yang wajib menafkahi bukan ibunya Ya siapa? Bapaknya almarhum dari anak itu Ya Pak ya Atau kakeknya mohon maaf Ketika ada laki-laki punya anak bayi Atau anak kecil yang belum balik Berarti anaknya tadi nanti kalau ditinggal mati bapaknya jadi yatim Kalau laki-laki tadi masih punya bapak Berarti kakeknya anak kecil tadi Itu yang wajib menafkahi Makanya ketika nabi ditinggal mati Bapaknya itu abduah Yang merawat itu Pak Itu siapa? Ya kakeknya Yaitu Abdul Muttalib Ketika Abdul Muttalib itu meninggal Yang merawat siapa? Tamannya yaitu Abu Talib Dan ini Pak nanti menjadi salah satu hukum yang jadi perdebatan Siapa yang wajib menafkahi Apakah ibunya Atau kakeknya Atau pamannya anak tadi Atau saudara laki-laki dari almarhum bapaknya Itu jadi masalah Dan di Indonesia itu hampir-hampir Pak Pamannya Dari anak kecil tadi Yang yatim tadi itu kayak lepas tangan ya Pak ya Nah kan bukan siapa-siapa Yang misalkan orang lain Itu ibunya Ya padahal Pak Kalau yang meninggal itu almarhum Kok ternyata anaknya Perempuan Pamannya anak yang yatim tadi Atau saudara Kandungnya almarhum Kalau anaknya perempuan semuanya Saudaranya almarhum itu Dapet warisan gak Pak? Dapet Contoh gini Laki-laki Perempuan menikah Anaknya perempuan satu-satunya Terus sang laki-laki tadi meninggal Anaknya masih kecil Ya Pak ya Pamannya perempuan tadi Atau saudara kandung dari almarhum Dapet warisan gak Pak? Dapet Pak Ya Pak ya Dan ini kadang-kadang dibahasnya Agak kurang pas Karena Pak Karena seolah-olah cuma dapet saja Padahal Laki-laki tadi Yaitu omnya anak tadi Atau saudaranya almarhum tadi Selain punya hak waris Juga cuma punya kewajiban untuk apa? Menjadi wali ketika nikah Menafkahi ketika ternyata istrinya itu tidak mampu Ya Pak ya Ini yang selalu jadi masalah gara-gara apa? Anak yatim itu siapa yang berat menafkahi? Apakah suami sambungnya wajib menafkahi atau tidak? Itu jadi berbatas Ya Karena apa? Karena dia itu kan orang lain Bukan Apa namanya Bukan Bukan nasabnya Tapi cuma hubungan apa? Mahrum Oke Pak ya Oke Kemudian yang selanjutnya Masih ada waktu Belum suruh Insya Allah nanti saya lanjutkan Dan saya akan buka tanya jawab Kalau yang kedua tadi adalah Apa namanya Anak dari istrimu Kemudian Wahala ilu abana ikumul ladina min asla bigum Yang ketiga Haram gara-gara pernikahannya itu Istri dari anak nasabmu Atau anak kandungmu Seorang laki-laki punya anak kandung laki-laki Kemudian sang laki-laki anaknya tadi Menikah dengan perempuan Berarti Mantunya Ya Bu ya Kalau mantunya Kok nasab Anaknya nasab tadi Bu ya Kok punya istri Itu istri tadi Itu menjadi mahrum selamanya Meskipun nanti anaknya meninggal Pak Boleh gak menikah dengan mantunya Jawabannya Tidak boleh Ya Karena mahrum ini sifatnya Abadi Kemudian Wa'an tajmau benal uhtaini ilama kota salaf Ya innawaka naghufuran rahima Ya selain tadi Yaitu ibu mertua Atau ibunya istri kita Kemudian anaknya istri kita Kemudian Apa namanya Istrinya anak kita Ini mirip-mirip Mohon maaf ya Pak ya Yang ketiga adalah Istrinya anak kita Itu juga mahrum gara-gara Apa Pernikahan Yang keempat ini Pak Ini nanti Pak Sebenarnya bukan mahrum Tapi tidak boleh dinikah Dalam satu waktu Wa'an tajmau benal uhtaini Tidak boleh mengumpulkan perempuan Yang saudaraan Ya dalam satu waktu Ya Atau bahasa kita namanya apa Ipar Oke ya Dan ipar itu aslinya bukan mahrum Meskipun para ulamak nanti Membahasakan Ya dia mahrum Tapi tidak selamanya Meskipun yang pas itu Bukan mahrum Karena Yang mahrum itu Pasti diharamkan Untuk dinikahi selamanya Dan perempuan itu Kalau kita nikahi Saudarinya Itu kita tidak boleh nikahi Cuma Masalahnya Bukan karena mahrum Tapi kita sedang menikahi Siapa Saudarinya Itu istri kita tadi Kalau istri kita kok Ternyata nanti Dalam suatu waktu Meninggal dulu Ya atau Cere misalnya Boleh gak menikah Adinya atau kakaknya Jawabannya apa Boleh Di Indonesia Istilahnya adalah apa Turun Ranjang Ya pak ya Gak tau Kenapa kok turun ranjang itu Apakah ranjangnya bermasalah Atau gimana ya pak Ini istilah kita nih Turun Ranjang Boleh pak ustad Boleh Bahkan Nabi itu pak Mantunya itu Yang terkenal Itu ada Dua ya pak ya Meskipun mantunya Nabi ada tiga Mantu pertama Itu pak Usman bin Afan Itu gelarnya saja Usman itu Zunuraini Orang yang memiliki Dua Cahaya Gara-gara apa Gara-gara Usman bin Afan Menikah dengan Ruqayah Ruqayahnya meninggal Menikah dengan Umi Kulsum Makanya beliau punya Dua cahaya Gara-gara Menikah dengan Dua anaknya Nabi Boleh Jawabannya Boleh Asalkan Tidak satu Waktu Makanya pak Kalau kita bicara Mengenai Apa namanya Ipar-iparan ini Ini nanti jadi Sedikit masalah Gara-gara apa Gara-gara Aslinya Ipar itu Bukan mahrum Tapi yang tidak boleh Adalah dikumpulkan Dalam satu Waktu Oke ya Cuma masalahnya Begini Ini ada tambahan Ketika seorang Laki-laki Menikah dengan Perempuan Berarti Laki-laki Tadi tidak boleh Menikahi Ipar-iparnya Dalam satu Waktu Pertanyaannya Begini Kalau laki-laki Tadi punya Adik Laki-laki Perempuan Punya Adik Perempuan Atau Kebalikannya Kok saling Menikah Ipar Dengan Ipar Boleh Atau Tidak Boleh Tidak Ada Larangan Dalam Syariat Untuk Saling Menikah Ipar Dengan Ipar Karena Ternyata Sebagian Tempat Ada Yang Melarang Kenapa Karena Kan Sudah Nikah Itu Saudaranya Masa Mertuanya Sama Semuanya Masa Besanya Sama Kayak Tidak Ada Lain Saya Pernah Dilaporin Salah Satu Jama Bertanya Pak Ustadz Aku Suka Sama Perempuan Belum Sempat Menikah Ternyata Kakak Menikah Duluan Dengan Kakak Perempuan Tadi Salah Ini Kalah Langkah Kalah Langkah Dia Suka Dengan Perempuan Ternyata Saudaranya Sang Tadi Laki Itu Duluan Menikah Dengan Kakak Yang Perempuan Yang Disukai Tadi Sampai Bapak 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 Kamu Tidak Bapak 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 Maka Sebenarnya Ketika Tidak Mahram Berarti Jawabannya Boleh Untuk Diningkah Berarti Ipar Dengan Ipar Meskipun Gabung Gara-gara Pernikahan Tadi Ketika Setelah Resepsi Pernikahan Kok Ternyata Ipar Dengan Ipar Ketemu Kok Cantik Juga Kok Ganteng Juga Cocok Nih Yaudah Besok Lamaran Lagi Boleh Boleh Cuma Mungkin Ya Apa Namanya Mungkin Besanya Bilang Loh Kesini Lagi Kenapa Kalau Sekarang Ngelamarin Adiknya Lagi Emang Ada Yang Lain Ya Emang Cocok Gimana Lagi Jawabannya Boleh Atau Tidak Boleh Selama Tidak Mahram Berarti Kalau Kita Simpulkan Dari Kajian Ini Orang Yang Haram Dinikahi Namanya Mahram Orang Yang Menjadi Calon Ahli Waris Itu Beda Dengan Mahram Meskipun Ada Mahram Dan Ahli Waris Karena Mahram Hubungannya Dengan Pernikahan Berkumpul Berdua Tanpa Siapa Siapa Melihat Orang Kecil Itu Boleh Termasuk Dalam Mahram Itu Alasannya Ada Tiga Yang Pertama Gara Gara Nasab Yang Jumlahnya Ada Tujuh Yang Kedua Gara Gara Radho Atau Persusuan Di Kurang Disebutkan Ada Dua Dihadis Ditambah Jadi Enam Kemudian Yang Ketiga Mahram Gara Gara Pernikahan Itu Jumlahnya Ada Tiga Plus Satu Yang Tiga Sifatnya Abadi Yang Satu Tidak Boleh Digabungkan Dalam Satu Waktu Ini Tentang Persamaan Perbedaan Antara Ahli Waris Kerabat Dan Mahram Dan Insyaallah Besok Kita Akan Membahas Secara Detail Ahli Waris Siapa Saja Bagianya Berapa Dan Cara Bagianya Bagaimana Semoga Bisa Kita Ikuti Dan Kita Faham Alhamdulillah Semoga Bisa Difahamin Dengan Baik Dan Kita Akhiri Kajian Kita Kali Ini Dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah Dengan Doa Kahfar Del Majlis Subhanak Allahumma Wabiham Dika Asyatu Allah Ilaha Ila Anta Astagfir Waktu Bu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Tis Sampai Dari Tis